Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kebetulan hari ini tuh cuaca hujan teman-teman Dan disini aku sempat singgah beberapa kali Dan untuk melihat sebuah pemandangan Seperti ini, ini juga ada jembatan Dan pemandangan persawahan Dan oke, hari ini tuh aku berada di kampung tanpa bulu Dan ini banyak sekali persawahan disini teman-teman Dan tadi tuh kebetulan aku tuh mau mendatangi sebuah bendungan yang ada di tanpa bulu Aku melihat di google map Itu sangat bagus Terus akan tetapi sesampai disana itu ternyata banjir karena habis hujan Dan setelah itu aku kembali dan sebelumnya aku melihat lagi di google map Bahwa ada air terjun yang ada di dekat sini teman-teman Itu namanya air terjun Tondopi Ini wisata juga sih Dan inilah kampung tanpa bulu teman-teman seperti ini Dan di kampung tanpa bulu ini Banyak sekali persawahan teman-teman Di sepanjang pinggir jalan Sebelah jalan dengan sebelah jalan lagi itu Kebanyakan persawahan dan disini bisa terlihat Wow sangat indah sekali ya teman-teman Dan ada rumah di pertengahan persawahan Dan sawahnya juga sangat luas Wah ini yang bikin Bener-bener Apa ya sangat indah dipandang Dan setelah berjalan beberapa kilometer Aku melihat disana itu Ada kumpul-kumpul banyak orang Mungkin sedang beristirahat ya Nih Karena aku jalan ini sudah hampir jam 12 Tuh ramai banget enggak Ada yang habis panen padi tuh teman-teman Dan disini ternyata ada pembelokan Jadi aku ikuti arah jalannya Dan disini ternyata sedang ada perbaikan jalan Teman-teman Tuh Mungkin aku ini sedang pengarasan jalan Mungkin Suatu saat kita kesini lagi Mungkin sudah di aspal ya Dan ini masih terlihat persawan di sebelah kiri saya Dan ini banyak anak-anak sekolah yang baru ajak pulang Tuh di depan Dan rumahnya begitu sangat padat ya disini Wah Balap-balap ntar jatuh Hati-hati ya disini tuh Harus berhati-hati karena jalannya itu Berlubang-lubang Nah setelah kita melewati jalan rusak tadi Kita mendapatkan jalan aspal lagi nih teman-teman Tapi aspalnya sudah agak sedikit pecah-pecah sih Agak lubang-lubang gitu Tapi gak apa-apa kita harus pelan-pelan aja yang penting Selamat sampai tujuan Dan masih dipenuhi dengan rumah-rumah di sebelah kanan dan kiri Itu masih perkampungan Apa ya tadi namanya tanpa bulu mungkin ya Atau kita sudah memasuki kampung lain aku gak tahu disini Tuh banyak rumah-rumah Di sepanjang jalan Ada masjid juga ternyata wow besar sekali itu masjid teman-teman Nah setelah kita melewati kampung tanpa bulu Ini kita memasuki kampung tononunu temen-temen Dan ini cukup mendaki juga disini Nah ini kita sudah memasuki kampung tononunu Oke dan seperti apa kita lihat Jalannya juga sedikit bagus sih Dan ini sudah terlihat rumah-rumah di kampung ini Tuh Ternyata juga banyak juga rumah-rumah disini Lagi-lagi jalannya itu berlubang-lubang Apalagi habis hujan Jadi itu yang lubang itu terisi dengan air teman-teman Dan akhirnya kita mendapatkan jalan bagus Wah Tuh sampai yang di depan balap-balap tuh Jauh juga ya sekolah hanya dari sana tadi Dari apa itu sampai di rumahnya itu jauh sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya Dari perjalanan yang sangat panjang Yang sangat indah Di persawahan dan begitu Banyak juga rumah-rumah Dan hari ini aku berada di Aku mau pergi Export lagi di air terjun Tadi aku melihat di google map Air terjun yang namanya Air terjun Tondopi teman-teman Yang terletak disini Masih di bombana ya Dan disini aku bersama Rian Untuk ekspor Tuh dia Rian Halo Rian Kita bersama Rian disini berdua Dan langsung aja teman-teman Kita langsung aja Turun di Tempatnya ya Tempat tujuannya Mari Kita ke tempat tujuannya guys Dan disini tadi aku Sudah Apa Bilang Panggil-panggil Tapi gak ada orangnya Dan itu jalannya teman-teman Tuh jalannya Turun ke bawah Dan ini Perkebunan kopi ya Tuh Dan dekat sekali juga Dari jalan utama Tuh Oke Tapi kok Sunyi sekali ya Kita langsung aja Buat turun Ini perkebunan kopi teman-teman Eh bukan kopi Coklat Maaf ya Bukan kopi Tapi coklat Buk Bukan kopi Dan Dari Bukan kopi dan ini sungguh banget ya teman teman kayak mungkin air terjunya sudah lama mungkin gak pernah dikunjungi ya dan ini ada sebuah jembatan untuk melintas kesana dan itu bisa terlihat disini air terjunya teman teman karena bisa terlihat berarti dekat kali dari jalan tadi ya kita langsung aja kita buat kesana selamat menikmati 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 bye-bye